Petualang Asmara, jilid 48. Kun Leong baru sadar dari pingsannya. Sejenak dia nanar dan matanya silau oleh cahaya matahari yang langsung menimpa kepala serta mukanya. Akan tetapi ketika dia bangkit duduk dan melihat kain putih di tangannya, dia pun teringat dan mengeluh, lalu mendekat kain itu dan menciuminya. Hang Ing, ah, Hang Ing demikian keluh hatinya. Dia hampir merasa yakin bahwa darah itu tentu telah tewas, menjadi korban badai yang mengamuk ganas semalam. Akan tetapi karena yang ditemukannya hanya kain penutup kepala gadis itu, hatinya masih penasaran. Sehari penuh tiada hentinya dia berkeliaran di sepanjang pantai mengelilingi pulau kecil itu untuk mencari kalau-kalau jenazah darah itu terdampar di pantai. Akan tetapi hasilnya sia-sia belaka. Akhirnya, dengan tubuh lemas dan sakit-sakit, dengan hati kosong dan tertekan hebat, Kun Leong terpaksa harus melihat kenyataan bahwa darah yang dicari-carinya itu memang tidak ada. Tentu sudah ditelan lautan yang mengganas semalam, atau ditelan ikan besar. Dia berdiri tegak memandang ke arah lautan, giginya berkerot, kedua tangan di kepala dan matanya menyinarkan penasaran dan kebencian ke arah lautan. Kalau lautan merupakan makhluk, tentu akan diserangnya pada saat itu. Kemudian dia sadar bahwa tidak baik menenggelamkan dirinya ke dalam kedukaan yang tidak ada gunanya. Jelaslah kenyataannya bahwa Pek Hang Ing telah lenyap. Sedangkan dia masih hidup. Teringat akan dirinya sendiri, masih terasalah nyeri pada seluruh tubuhnya dan ketika dia melihat keadaannya, baru dia sadar bahwa pakaiannya sudah koyak-koyak tidak karuan, juga sepasang sepatu yang dipakainya. Dan terasa pula betapa perutnya sangat lapar. Maka dia lalu meninggalkan pantai yang kosong sunyi itu, sekosong dan sesunyi hatinya, dan dia pun menuju ke tengah pulau untuk melakukan penyelidikan dan mencari pengisi perutnya yang juga kosong dan terasa sangat lapar itu. Sedapat mungkin dia mengusir bayangan Hang Ing yang selalu mengganggu pikirannya, dan kadang-kadang dia harus menyusut air batu yang meloncat keluar setiap kali dia teringat kepada darah itu. Sesudah diselidikinya, jelas ternyata bahwa pulau itu merupakan sebuah pulau kecil yang kosong. Pada tengah pulau terdapat sebuah bukit kecil yang penuh dengan pepohonan. Akan tetapi, kecuali belasan ekor jenis burung laut yang beterbangan di atas pulau, tidak ada seekor pun binatang di pulau itu. Dan tumbuh-tumbuhan yang berada di bukit itu pun terdiri dari jenis petumbuhan yang tak dapat dimakan. Di antaranya terdapat pohon-pohon besar yang sudah hamat tua, dengan batang yang besar-besar. Hutan kecil itu liar dan gelap sekali, dan di situ terdapat banyak batu-batu karang yang merupakan goa-goa besar. Tetapi dia tak ingin menyelidiki tempat yang buruk dan sukar didatangi karena banyaknya semak-semak belukar itu. Terpaksa, untuk mengisi perutnya yang kelaparan, Kunliong menangkap seekor burung besar dengan jalan menyambitnya dengan pecahan batu karang. Di panggangnya daging burung itu dan biarpun rasanya tidak terlalu sedap, lumayan untuk mengatasi kelaparan. Akan tetapi, makan daging burung panggang ini mengingatkan dia kepada petang ing ketika mereka berdua makan ikan panggang di dalam perahu peti mati. Teringat akan ini, teringat pula akan kemungkinan besar kematian darah itu secara menyedihkan, leher Kunliong seperti dicekik rasanya. Daging yang dimakannya berhenti di kerongkongan dan dia tidak dapat melanjutkan makannya. Sambil minum air tawar yang didapatnya di dekat rimba di tengah pulau, dia membuang sisa daging burung panggang itu ke laut, kemudian menghela nafas dan dengan tubuh lemas dia mencari tempat teduh di belakang sebuah batu karang besar, menjatuhkan diri di atas pasir dan tak lama kemudian dia sudah jatuh pulas. Matahari sudah naik tinggi dan beberapa jam kemudian cahaya matahari telah melewati batu karang itu dan menimpa tubuh Kunliong. Namun pemuda yang sudah mengalami kelelahan lahir batin yang amat hebat itu seperti sudah mati, tak merasakan lagi sengatan sinar matahari, tidur dengan nyenyaknya, sedikit pun tidak pernah bergerak. Akan tetapi sesungguhnya hanya tubuhnya saja yang tidur dan tidak bergerak, karena pemuda yang dihimpit oleh penderitaan batin ini, yang menahan kedukaan hebat dengan kekuatan batinnya, sesudah tertidur diterbangkan ke alam mimpi oleh perasaan bawah sadarnya yang kini setelah dia tidur memperoleh kesempatan untuk timbul. Mimpi hanya datang dan mengganggu seseorang yang pada waktu siangnya damuk oleh pikirannya sendiri, pikiran yang mendatangkan pertentangan di dalam batin. Orang yang pikirannya terbebas dari segala macam ingatan masa lalu, yang tidak terpengaruh oleh suatu peristiwa, tidak menyimpan suatu pengalaman di dalam pikirannya, tentu akan tidur nyenyak tanpa mimpi. Di alam mimpinya, Kun Liong melihat ada beberapa orang darah cantik melayang-layang mendekatinya dan seperti Dewi-Dewi Kahyangan, mereka lalu menari-nari di sekelilingnya, tersenyum simpul sambil mengerling tajam kepadanya, seolah-olah mereka itu berlomba untuk memikat hatinya. Dan dia mengenal semua darah itu karena mereka itu bukan lain adalah wanita-wanita yang selama ini telah dijumpainya dalam hidupnya. Yobi Kiok dengan sepasang matanya yang amat indah seperti matu bintang kejora itu, Soli Hwa dengan lehernya yang panjang putih dan dagunya yang meruncing amat manisnya, Tiagio Keng dengan hidungnya yang amat indah bentuknya, Lim Hwa Isian dengan mulutnya yang menggairahkan, Yuwanita Degama dengan matanya yang biru dan rambutnya yang seperti benang sutera emas, Nino Selado yang cantik genit dan panas, Lau Kim In yang cantik pendiam dan dingin namun memikat hati, Kim Seng Sio Chia yang gendut dan lucu, dan akhirnya tampak juga Pat Hong In yang baginya tidak mempunyai keistimewaan tertentu karena segala sesuatu yang ada pada Hong In semuanya amat menarik hatinya. Semua wanita ini menari-nari dan Hong In berada di belakang sendiri, kadang-kadang nampak kadang-kadang tidak. Akan tetapi dia hanya memandang mereka itu sepintas lalu saja, akhirnya dia mencari-cari dengan matanya ke arah Hong In dia ingin sekali agar darah yang berkepala gundul itu mendekat, akan tetapi apadaya, dia sendiri tidak dapat menggerakkan kaki tangannya. Tiba-tiba datang angin besar bertiup dan darah-darah jelita yang menari-nari itu terhembus angin lalu melayang-layang pergi sambil melamaikan tangan kepadanya, dan tersenyum manis. Akan tetapi hanya Hong In seorang yang melawan hembusan angin. Gadis itu tidak seperti darah lain yang terbang melayang menunggang angin, Hong In meronta dan melawan menjulurkan kedua lengan ke arahnya, seperti meminta bantuan dan terdengar jeritnya. Kun Liong! Kun Liong! Kun Liong tersadar tanpa membuka matanya. Hem, dia tertidur enak sekali, dan semua itu ternyata hanya mimpi. Hanya mimpi kosong. Tanpa membuka matu dia menarik napas panjang, menikmati tubuh yang mengasuh. Tidak perlu memikirkan mimpi, demikian suara berbisik di kepalanya yang berbantal gundukan pasir. Mengapa tidak perlu bantah suara di dalam dadanya? Mimpi ada artinya, apalagi yang muncul adalah wanita-wanita yang selama ini mendatangkan kesan mendalam di hatinya. Pasti mimpi tadi ada artinya. Ah, celoteh nenek bawa suara di kepalanya membantah. Mimpi hanya kembangnya orang tidur. Tidak ada artinya, kalaupun ada, maka artinya itu direka-reka dan dicari-cari, dibuat dan dipaksakan. Sombong. Si Dungu berlagak pintar hatinya memaki. Pasti ada artinya. Bukankah para wanita itu pergi dengan senyum dan sebaliknya Hang Ing meronta dan minta pertolongan kepadanya? Itu tandanya cinta. Cinta hidungmu bantah pula suara di kepala. Tidak ada cinta yang murni, semua cinta palsu. Betapa banyaknya orang menderita karena cinta. Hanya orang tolong saja yang membiarkan dirinya terjerat cinta. Hanya orang tolong yang akhirnya akan menderita karena cinta. Dia suka kepada wanita, kepada semua wanita yang cantik dalam mimpi tadi. Dia suka kepada mereka seperti suka akan bunga yang indah dan harum, seperti suka akan makanan yang lezat, suka akan pemandangan alam yang permai. Akan tetapi cinta. Huh, sombong. Kalau tidak cinta, kenapa kau menderita setengah mampus akibat kehilangan Hang Ing? Itu tandanya cinta, tahukah kau, sombong hatinya menjerit marah. Hmm, apa sih artinya cinta? Aku memang kasihan kepadanya, aku berduka teringat akan nasibnya yang buruk. Apa salahnya itu suara di kepalanya melemah, akan tetapi masih membantah dan meragu. Kun Leong. Terkejutlah dia. Sekarang suara itu begitu jelas, di antara suara angin ribut. Angin ribut? Mimpikah dia tadi? Kun Leong membuka matanya namun cepat menutupkannya kembali karena ada debu pasir menyerangnya. Maklumlah dia bahwa sekali ini dia tidak mimpi. Memang benar ada angin ribut mengamuk. Dia cepat meloncat bangun, dengan kedua tangannya merabah batu karang lalu berjalan setengah merangkak memutari batu karang, berlindung di balik batu-batu sehingga tidak terserang debu pasir lagi. Dia membuka mata. Gelap. Kun Leong termangu-mangu. Sudah malam kah? Dia mengingat-ingat. Tadi saat matahari telah naik tinggi dia makan daging burung panggang, kemudian dia mulai merebahkan diri berlindung di balik batu karang setelah matahari mulai condong ke barat. Dan sekarang sudah gelap. Demikian lamakah dia tertidur? Sampai setengah hari lebih. Dan semua itu tadi hanyalah mimpi. Termasuk suara orang memanggil namanya. Seperti suara hang ing. Hem, tak mungkin suara hang ing yang sesungguhnya, kecuali hanya di dalam mimpi. Hang ing sudah tewas. Hal ini sudah jelas, karena dia sudah mencari di sekeliling pulau. Kun Leong. Kun Leong terperanjat dan meloncat ke atas. Itu suara hang ing. Mungkinkah? Bulu tengkutnya pun meremang. Suara hang ing. Tentu suara arwahnya. Aduh, kasihan hang ing. Kun Leong memandang ke kanan kiri, jantungnya berdegup aneh, tengkutnya terasa tebal. Dia sudah siap untuk melihat roh darah itu memperlihatkan diri, seperti asap, seperti yang pernah didengarnya di dalam cerita dongeng. Apakah yang menjumpainya di dalam mimpi tadi juga roh para gadis itu? Dan memang Li Hwa sudah mati, juga hang ing, akan tetapi yang lain-lain bukankah masih hidup? Kun Leong. Ahaha. Kun Leong suara itu merupakan jerit melengking, disusul rintihan dan isak tangis, lapat-lapat terdengar lalu lenyap lagi. Datang terbawa angin. Dari tengah pulau. Hang ing Kun Leong meloncat. Tidak peduli lagi akan kegelapan, dia berlari terus ke depan, ke arah suara tadi, ke arah tengah pulau, tidak peduli dia tersaruk-saruk, jatuh bangun beberapa kali. Tak peduli lagi apakah yang menjerit itu setan ataukah iblis. Yang jelas, itu adalah suara hang ing. Dan hang ing menangis. Dia harus menolong hang ing, baik hang ing yang masih hidup atau hang ing yang sudah menjadi roh. Jelas bahwa hang ing memanggilnya, membutuhkan pertolongannya. Hang ing dia berteriak-teriak memanggil ketika sudah berada di atas bukit, di dalam hutan yang kecil. Namun lebat itu, menghadapi goa-gowa di batu karang yang membukit. Kun Leong. Biarpun hatinya girang bukan main mengenal suara darah itu, namun meremang juga bulu tengkuk kun leong. Suara setankah yang menirukan suara hang ing. Atau roh gadis itu yang menjadi penasaran lantas berkeliaran di pulau dan menemukan tempat tinggal di dalam goa itu. Hang ing dia memanggil lagi sambil melangkah mendekati goa. Kun Leong. Kun Leong meloncat masuk. Dia tidak peduli suara setan atau iblis, suara roh atau arwah, yang jelas itu adalah suara hang ing memanggilnya. Dia masuk dan kakinya tersandung batu. Dia terjatuh dan tangannya menyentuh benda lunak dan hangat, dan tiba-tiba dua buah lengan merangkulnya, mendekap kepalanya dan di antara suara terengah-engah dan isak tangis, jelas terdengar suara hang ing. Kun Leong, ah, Kun Leong. Hang ing mereka saling berdekapan, lupakan segala, yang ada hanya keharuan, kegembiraan. Hang ing, kau, kau masih hidup. Ya Tuhan, syukurlah. Kun Leong, ah, alangkah lamanya aku menantimu di sini. Sampai serak suaraku terus memanggil-manggilmu, ku kira engkau sudah mati, aku tidak mempunyai harapan lagi, kakiku terkilir, tak dapat berjalan, tubuhku nyeri semua, perutku lapar bukan main. Ya Tuhan Kun Leong kembali berseru dan air matanya turun bercucuran. Untung di dalam gelap, kalau tidak tentu dia akan merasa malu kepada hang ing dan teringat betapa dia memeluki tubuh itu, bahkan kalau tidak salah ingat dia tadi menciumi muka itu, mengecupi air mati yang asin itu, dia merasa malu dan cepat dia melepaskan rangkulannya. Hang ing, kau suka, makan, daging burung laut? Biarpun keadaan gelap di situ, namun terasa oleh Kun Leong betapa hang ing terbelalak aheran, dan dia girang sekali. Daging burung laut gadis itu bertanya, suaranya ragu-ragu seakan-akan dia merasa sang siapakah pemuda itu aras pikirannya. Ya, daging burung laut dipanggang. Aku sudah makan daging itu siang tadi. Kalau kau suka, aku akan menangkap seekor untukmu. Hang ing menghela nafas panjang, sangat jelas terdengar oleh Kun Leong, mengingatkan dia bahwa di luar goa angin ribut sedang mengamuk. Mengingatkan dia betapa canggung dan lucu penawarannya tadi. Malam gelap begitu, angin ribut pula, bagaimana mungkin dia bisa menangkap seekor burung untuk hang ing? Mengapa orang yang berada dalam kegirangan besar, seperti juga dalam kedukaan besar, bicaranya lalu menjadi kacau tidak karuan? Besok sajalah, Kun Leong. Aku dulu mati kelaparan, hanya kakiku, Allah. Kakimu kenapa otomatis Kun Leong mengulurkan tangan meraba, akan tetapi cepat ditariknya kembali karena di dalam gelap itu dia tidak dapat melihat dan tanpa disengaja, tangannya yang diulurkan tadi meraba daging yang gempal, meraba, paha darah itu yang tidak tertutup pakaian. Maaf, ah, hang ing bagaimana kau dapat sampai disini? Dan bagaimana kakimu? Bagaimana keadaanmu? Ayuh, terkutuk tempat begini gelap sehingga aku tidak dapat melihatmu. Tubuh darah itu menggigil. Mengapa tidak kau buat api unggun? Dingin benar malam ini. Kun Leong ingin menampar kepalanya sendiri yang gundul. Bodohnya aku makinya dan dia cepat merangkak keluar, mencari kayu dan daun kering. Untung angin ribut tidak membawa hujan sehingga daun dan ranting kering yang banyak terdapat di depan goa tidak menjadi basah. Dengan pengerahan tenaga, mudah saja dia membuat api dengan batu karang, dan tidak lama kemudian, di dalam goa itu menyala seongguk api unggun yang terang dan indah. Sekarang mereka dapat saling melihat. Mereka duduk berhadapan dan saling pandang. Sepasang matu darah itu bercucuran air mata, dan Kun Leong berusaha sekuat tenaganya untuk mencegah air matanya turun dari pelupuk matu yang panas, bahkan dia berusaha untuk tersenyum, lalu berkata, Kita masih hidup. Ahaha, Kun Leong, pakaianmu koyak-koyak? Suara Hang Ing lirih seperti orang merintih. Kun Leong melihat kepada pakaiannya dan tersenyum, lalu memandang pakaian darah itu, menuding dan berkata, Pakaianmu sendiri pun tidak utuh, Hang Ing, walaupun pakaian darah itu tidak sehebat pakaiannya mengalami kerusakan, akan tetapi tak dapat dikatakan utuh pula, banyak bagian yang terobek melebar sampai paha dan pundaknya kelihatan. Dan tubuhmu, ah, babak belur dan lecet-lecet. Lihat dahimu itu, berdarah, dan lengan kirimu, ah, paha kananmu juga mengeluarkan darah sampai celanamu merah semua. Kun Leong suara darah itu semakin gemetar dan pandang matanya penuh iba ditimpakan ke seluruh tubuh Kun Leong. Kun Leong merasa betapa bulu tengkutnya berdiri, akan tetapi bukan meremang karena ngeri seperti tadi, melainkan karena terharu menyaksikan sikap Hang Ing dan mendengar suara darah itu. Hang Ing, kau sendiri pun babak bundas, ujung bibir kirimu pecah-pecah, pundakmu dan lengangmu, dan, dan bagaimanakah dengan kakimu? Uh, kaki kiriku, agaknya terkilir di belakang matuk kaki, tidak dapat dipakai berjalan, digerakan sedikit pun sakit. Coba ku periksa, maaf, Kun Leong memegang kaki itu dan Hang Ing menggigit bibirnya menahan rasa nyeri. Memang terkilir. Agak hebat. Membengkak di bagian matuk kaki itu, dan biru kehitaman oleh darah yang terkumpul di dalamnya. Hang Ing, maukah engkau menahan sakit sedikit? Tulang kaki ini keseloh dan tergeser sehingga letaknya harus segera dibetulkan kembali. Kalau tidak, akan lama sembuhnya dan mungkin menjadi cacat. Hang Ing mengangguk dan memandang kepada Kun Leong yang sekarang menggunakan kedua tangannya memegang kaki itu. Tangan kanan memegang bagian atas dan tangan kiri memegang bagian bawah. Siaplah, Hang Ing, sakit akan tetapi hanya sebentar, tiba-tiba dia membuat gerakan menarik dan krek. Terdengar suara dan teriakan Hang Ing yang merasa nyeri bukan main. Perasaan nyeri yang rasanya menusuk sampai ke ulu hati, membuat seluruh tubuh darah ini menggigil dan keringat dingin membasahi dahinya. Matanya terbelalak dan di atas pipinya yang pucat nampak air mata. Sekarang letaknya sudah baik. Harus dibalut terat-terat. Kun Leong lalu merobek bajunya yang memang sudah koyak-koyak, lalu membalut metu kaki itu dengan ketat. Ketika dia selesai dan mengangkat muka, dia melihat betapa darah itu tadi menderita nyari yang hebat, napasnya masih naik turun, bibirnya berdarah sedikit karena pecah digigitnya sendiri. Kasihan kau. Hang Ing, Kun Leong mendekat dan menggunakan tangannya menyapu keringat dari dahi yang halus itu. Terima kasih, Kun Leong, kau memang baik sekali. Hem, dalam keadaan seperti ini kau tidak perlu memuji, Hang Ing yang ingin sekali ku dengar adalah ceritamu, bagaimana engkau bisa sampai di tempat ini. Kukira tadinya kau mati. Memang aku lebih baik mati daripada hidup, bahkan sebelum bertemu dengan engkau aku mengharapkan kematian saja, Kun Leong. Mengapa? Mengapa? Hem, kau tidak tahu betapa ngeri rasa hatiku, betapa tidak berdaya sama sekali, seolah-olah menanti datangnya maut tanpa daya sedikit pun juga. Pada waktu kita diamut badai dan agaknya perahu kita dihempaskan pada batu karang, aku tidak tahu apa-apa lagi. Hang Ing mulai bercerita, dan Kun Leong tentu saja maklum akan keadaan ini karena dia sendiri pun tidak ingat apa-apa lagi setelah itu, tahu-tahu dia berada di atas pasir pantai. Ketika aku siuman, aku sudah berada di pantai, untung bahwa kepalaku berada di luar jangkauan air sehingga aku tidak mati tenggelam. Aku memanggil-manggilmu, keadaan gelap sekali malam itu, akan tetapi suaraku lenyap di telan angin dan kau tidak menjawab. Aku menyeret kaki kiriku yang nyeri sekali ke darat, dan karena aku takut akan diserang binatang buas, aku terus merangkak sekuat tenaga sambil terus memanggil-manggilmu. Akhirnya aku berhasil masuk ke goa ini dan kembali aku tidak ingat apa-apa lagi. Setelah siuman untuk kedua kalinya, matahari sudah naik tinggi. Kakiku tidak dapat digerakkan, seluruh tubuh sakit, perut lapar sekali dan, dan, pada saat itu aku ingin mati saja, Kun Leong. Aku mengira bahwa engkau tentu telah mati. Aku sendiri tidak mampu bergerak. Tentu aku akan mati ke laparan. Betap pangerinya. Maka aku lalu menangis sampai habis air mataku. Aku menjerit-jerit memanggil namamu, tapi percuma saja. Malam tiba dan aku masih tetap menjerit dan menangis, dan akhirnya, akhirnya, kau datang juga. Sepasang matu itu terbuka lebar, kembali dua titik air matu, turun, gigi yang rapi dan putih itu menggigit bagian dalam dari bibir bawah, sedangkan cuping hidungnya bergerak-gerak membayangkan keharuan hati. Aduh, kasihan sekali kau, Hong Ing. Tahukah engkau betapa aku juga sudah merasa putus harapan, mengira engkau tentu telah tewas ketika aku menemukan kain penutup kepalamu. Dan tahukah engkau betapa suara panggilanmu tadi terbawa di dalam mimpi sehingga aku mengira bahwa rohmu yang memanggilku Kun Leong lalu menceritakan pengalamannya dan tentu saja dia tidak menyebut-nyebut tentang mimpinya dan tentang perbantahan antara pikiran dan hatinya. Berkat rawatan Kun Leong yang penuh ketelitian, belasan hari kemudian sembuhlah kaki kiri Hong Ing yang terkilir. Dia sudah dapat berjalan walaupun masih agak terpincang-pincang. Mereka berdua kini berusaha untuk menyesuaikan diri di pulau kosong itu. Jika memang pulau ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tempat tinggal selama kita bersembunyi, kita akan mencari pulau lain, demikian kata Kun Leong. Bagaimana kira mencarinya? Perahu peti mati itu sudah lenyap, lagi pula aku merasa ngeri kalau harus masuk ke dalam perahu peti mati itu lagi. Kun Leong tersenyum. Aku dapat membuat perahu dari batang pohon besar di rimba itu. Akan tetapi jika ada bahan makanan lain di pulau ini, kita tidak perlu mencari pulau lain. Pulau ini cukup indah dan hawanya pun nyaman. Dan kita hidup di sini seperti orang-orang hutan, seperti orang liar tak beradab. Kun Leong tersenyum memandang. Mereka saling berpandangan dan akhirnya keduanya tertawa geli. Engkau memang pantas sekali menjadi seorang putri hutan. Pakaianmu tak karuan dan ringkas akan tetapi, pantas dan manis sekali. Kakimu tidak bersepatu, dan rambutmu, hem, rambutmu mulai tumbuh dengan subuhnya, hau ing. Dan kau, kau memang seperti seorang manusia di zaman batu. Hanya memakai celana yang pantasnya disebut cawat, badan tanpa baju, kulit terbakar sinar matahari. Wah, kau kelihatan kuat dan sehat, Kun Leong. Dan kepalamu, hai hik hik, kepalamu bersih sekali sampai mengkilap. Kun Leong tersenyum lebar. Baru saja aku mandi dan ku gosok dengan bunga karang. Segar sejuk rasanya, dia mengelus-elus kepala gundulnya. Mereka duduk berteduh di dekat batu karang besar, berlindung dari sinar matahari yang sudah mulai naik tinggi. Hau ing memanggang daging ikan yang baru saja ditangkap oleh Kun Leong. Selama belasan hari ini, mereka hanya makan daging ikan atau burung laut, dan mereka mulai rindu akan makanan sayuran. Mereka hanya makan akibat lapar saja. Makan untuk perut, bukan untuk mulut. Di tempat seperti itu, terasing dari dunia ramai, mereka tidak mungkin dapat memilih makanan yang enak. Sehabis makan dan minum air tawar, mereka duduk dan memandang ke laut. Dari pulau itu tidak kelihatan pulau lain, apalagi daratan besar. Enak juga di sini, kita dapat makan setiap hari dan tidak perlu khawatir akan pengejaran pangeran Hon Weong. Hau ing menarik napas panjang. Sayang tidak ada pondok. Setiap malam aku merasa ngeri tidur di goa itu, takut kalau-kalau ada kalajengking atau kelabang, lebih-lebih ular. Hihihi. Aku akan membuatkan pondok untukmu, di mana baiknya. Wajah manis itu berseri. Benarkah, Kun Leong? Aku sudah terlalu banyak menyusahkan engkau. Tidak sama sekali. Memang kita berdua membutuhkan pondok. Dengan dua kamar. Cukup satu saja, untukmu. Aku bisa tidur di mana saja. Ahaha, kalau begitu aku tidak mau. Masa yang membuatnya tidur di mana saja? Kalau kau tidak membuat pondok dengan dua kamar, aku juga tidak mau tidur di situ. Kun Leong tersenyum dan merasa gelih hatinya. Lucunya kita ini. Pondok belum jadi, pembangunannya dimulai pun belum, tapi kita sudah cocok tentang jumlah kamarnya. Hang Ing teringat akan ini dan dia pun tertawa. Ketawanya bebas dan diam-diam Kun Leong kagum dan terheran-heran. Mengapa gadis yang pakaiannya tidak karuan, hanya sedikit kain menutupi dari atas buah dada sampai ke paha, tanpa sepatu, dengan rambut mulai tumbuh masih awut-awutan? Mengapa gadis seperti ini kelihatan begini menarik? Padahal, apabila dalam keadaan seperti itu Hang Ing berada di dalam kota yang ramai, tentulah dia akan diikuti dan digoda oleh banyak anak kecil, dianggap seorang gila. Akan tetapi baginya, pada saat itu tak ada bida dari dikah yang yang lebih cantik, lebih manis, lebih menarik dan lebih menggairahkan daripada pet Hang Ing. Mulailah Kun Leong membuat alat-alat untuk membangun pondok. Alat-alatnya sederhana sekali dan tidak salah kalau Hang Ing membandingkan dia dengan seorang manusia dari zaman batu karena Kun Leong terpaksa membuat alat-alat dari batu karang. Kapak, pisau, semua dari batu karang yang tajam. Biarpun dengan sukar, namun akhirnya jadi juga sebuah pondok berdiri di belakang batu karang besar di tepi laut itu. Sebuah pondok yang modelnya menurut kehendak Hang Ing agak tinggi dari tanah, sebuah pondok panggung karena Hang Ing takut kalau-kalau ada ular memasuki pondok dan kamarnya. Di depannya dipasang di anak tangga, atapnya dari daun, dindingnya dari bambu. Pintunya dua, di depan dan belakang, kamar Hang Ing di depan, ada jendelanya yang menghadap ke laut. Kamar Kun Leong di belakang. Selain pondok itu, Kun Leong juga membuat perabot rumahnya. Sebuah dipan kayu untuk Hang Ing, berikut sebuah bangku kayu, kemudian sebuah dipan bambu untuknya sendiri. Sebuah meja dengan dua bangkunya di depan kamar. Tong-tong tempat menampung air tawar. Pada malam pertama mereka pindah ke pondok, kebetulan malam terang bulan. Hampir dua bulan Kun Leong membangun pondok itu, dibantu oleh Hang Ing yang menganyam dinding dan atap. Sesudah makan malam, mereka berdua duduk di luar pondok, di atas pasir yang bersih dan putih tertimpa sinar bulan purnama. Hang Ing menarik napas panjang, menggunakan sebuah sisir bambu buatan Kun Leong menyisiri lambutnya yang panjangnya sudah ada sejari. Hem, betapa senangnya. Kita sudah punya rumah. Baru aku merasa sebagai manusia, bukan seperti binatang yang bersarang di dalam goa kotor. Kun Leong menoleh dan memandang wajah darah itu. Kebetulan cahaya bulan menimpa wajah itu sepenuhnya, membuat wajah darah itu tampak seperti disepuh emas, cemerlang dan indah sekali. Senyum di bibir yang manis itu kelihatan sangat indahnya, indah dan halus seperti sajak sastrawan di zaman dahulu. Kun Leong terpesona. Pada waktu Hang Ing melirik, pandang mati mereka bertemu dan darah itu memperlebar senyumnya. Kun Leong gelagapan karena senyum dan pandang mati darah itu membuat dia merasa seperti seorang maling tertangkap basah. Cepat dia menutupi kecanggungannya dengan pertanyaan. Benar-benarkah kau merasa senang, Hang Ing? Darah itu menunda sisirnya dan memandang wajah Kun Leong, senyumnya masih cerah dan dia mengangguk. Senang sekali. Engkau pandai sekali, Kun Leong. Apakah tidak ada yang tak dapat kau lakukan? Apa saja engkau bisa? Ilmu silatmu tinggi, kau juga pandai kesusastaan. Bahkan pandai berfilsafat. Dapat mengobati kakiku, pandai menghibur dan sekarang kau bahkan menjadi tukang kayu, tukang batu, pembuat sisir, penangkap ikan dan burung, pemasak daging. Wah, apa yang kau tidak bisa? Merah wajah Kun Leong saking senangnya dengan pujian ini. Dia menunduk dan sambil tersenyum dia berkata, Ahaha, kau melebih-lebihkannya saja. Sebuah pondok butut seperti ini. Tapi kokoh kuat, bukan, Kun Leong? Ya, cukup kuat. Tak usahkan khawatir. Ular dan segala binatang pakan dapat masuk. Lagi pula, di sini tidak ada binatang buasnya. Kau memang pandai dan rendah hati. Kun Leong senang sekali, kepalanya menunduk. Hang Ing tidak berbicara lagi, dan ketika dianggiam Kun Leong mengerling, darah itu tidak memandangnya, melainkan sedang sibuk menyisir rambutnya dan memandang ke arah bulan Purnama. Betapa idahnya gerakan itu menyisir rambut. Kepalanya agak dimiringkan sehingga separuh mukanya tertimpa cahaya bulan. Kedua matanya terlihat berkilauan dan memantulkan sinar bulan yang redup dan sejuk. Bibirnya bergerak-gerak, kadang-kadang mulut yang manis itu agak terbuka menahan rasa perih ketika sisirnya macet pada rambut yang lengket. Walaupun rambut itu panjangnya baru sejari, sudah kelihatan berombak, maka seringkali sisirnya macet. Dengan tangan kanan memegang sisir dan tangan kiri menata rambut, darah itu mengangkat kedua lengannya sehingga tampaklah sedikit bulu halus di ketiaknya yang tidak tertutup. Kun Leong terpesona. Betapa hebatnya daya tarik seorang wanita kalau sedang bersolek. Dan Hang Ing adalah seorang wanita yang luar biasa, memiliki kecantikan yang khas dan aneh. Apalagi kini hanya mengenakan pakaian yang tidak lengkap itu. Aku cinta kepadanya. Kun Leong terkejut sendiri. Bodoh, bantah suara lain di kepalanya yang gundul. Kau hanya menganggap saja ini cinta, padahal tak lain dan tak bukan hanya perasaan tertarik oleh keindahan bentuk tubuh yang bulat itu, kecantikan wajah yang telah dipercantik lagi oleh cabaya bulan purnama, dan suasana yang sunyi di mana hanya ada mereka berdua. Bukan. Bukan cinta. Dia tidak akan dapat mencinta seorang yang bagaimanapun, karena dia tahu sekali bahwa cintanya itu dikotori oleh keinginan memiliki, keinginan membelai dan merayu, keinginan yang terdorong nafsu birahi. Tidak. Dia tidak mencinta, hanya memang dia suka, bahkan tergila-gila oleh kecantikan Hang Ing sama saja dengan rasa sukanya kepada darah-darah yang lain, termasuk Lim Hwe Isian yang bahkan sudah menyerahkan badannya kepadanya. Hwe Isian telah menyerahkan tubuhnya kepadanya karena mencintanya, kata data itu. Dan bagaimana dengan Hang Ing? Hang Ing telah merasa berhutang budi kepadanya, dan mereka hanya tinggal menyendiri di Pulau Kosong ini, dengan pakaian yang begitu minim. Bagaimana kalau mereka berdua terseret oleh godaan nafsu birahi? Tidak boleh. Hang Ing terkejut sekali, sisirnya hampir terlepas ketika mendadak Kun Liong menampar kepala gundulnya sendiri. Kun Liong sendiri merasa terkejut, dan baru sadar bahwa dia tadi menjadi begitu gemas kepada dirinya sendiri sampai dia menampar kepalanya. Eh, haha, ada apakah? Tentu saja wajah pemuda itu menjadi merah sekali, merah sampai ke kepalanya bukan hanya merah karena tamparannya. Eh, haha, oh haha, tidak apa-apa, aku hanya termenung. Mengapa termenung sambil menampar kepala sendiri? Eh, anu, tadi ada seekor nyamuk menggigit kepalaku, Kun Liong menggosok-gosok telapak tangannya seolah-olah ada nyamuk mati mengotori tangan itu. Hei hei, kau memang aneh. Mengapa ada nyamuk diajak bicara dan kau membentak tidak boleh? Lucu sekali. Aku tidak ingat lagi, mungkin karena termenung tadi. Kembali terdengar darah itu terkekeh geli. Hem, dia mulai menertawakan aku. Aku si kepala gundul ini, pemuda miskin, yatim piatu, mana ada harganya bagi seorang darah seperti Hang Ing. Bayangkan saja. Seorang pangeran gagah tampan, putra seorang kaisar yang tentu saja kaya raya, namun masih ditolak Hang Ing. Apalagi dia, seperti seekor anjing merindukan kelinci di bulan. Kun Liong, kau jangan suka melamun seperti itu. Orang melamun, sering bicara sendiri, memukul kepala sendiri hem, seperti orang tidak waras saja. Ahaha, dia bahkan mulai mengatakan aku tidak waras, sama dengan memaki gila. Memang, kadang-kadang aku seperti gila, Hang Ing. Hang Ing cepat-cepat memandang wajah Kun Liong, agaknya dapat menangkap nada marah di dalam ucapan pemuda itu, alisnya diangkat tinggi-tinggi dan matanya menyapu penuh selidik. Akan tetapi Kun Liong sudah menunduk dan tidak bicara lagi. Dia tidak melihat betapa darah itu tersenyum geli melihat dia menunduk dengan wajah bersungut-sungut dan mulut cemberut. Hening sampai agak lama. Kadang-kadang apabila Kun Liong mencuri pandang dengan kerling sekilat, dia melihat darah itu masih bersilat dan menengadah, memandang kebulan. Rasa mendongkol di hati Kun Liong tidak dapat bertahan lama. Mana mungkin dia dapat marah lama-lama kepada seorang darah yang kelihatan begitu tidak berdaya, yang sudah mengalami penderitaan seperti itu dan amat membutuhkan perlindungan? Tidak mungkin dia bisa sekejam itu. Heran dia. Kenapa Hening memilih menjadi Nikou, bahkan sekarang memilih menjadi seorang buruan yang terlunta-lunta, daripada menjadi istri seorang pangeran yang kaya raya dan berkuasa? Mengapa memilih hidup sengsara kalau kehidupan mulia terbentang di depan kakinya? Tiba-tiba dia teringat. Sebetulnya dia belumlah mengenal gadis ini sungguh-sungguh, dan dia mengerti dan mengenalnya hanya menurut cerita gadis itu sendiri. Hang Ing adalah murid Gobi Sien Kou, seorang tokoh Keng Ouyang berilmu tinggi. Siapa tahu isi hati gadis itu? Kakak seperguruan gadis ini, yaitu Nona Lau Kim In, menurut cerita Hang Ing, juga mau diambil kekasih oleh seorang pemuda iblis macam Ouyang Bo. Siapa tahu, gadis ini mendekatinya karena memang ada pamrih sesuatu. Bokor emas. Semua tokoh Keng Ouyang agaknya menduga keras bahwa dialah yang menyembunyikan bokor emas asli, pusaka Panglima GHO yang diperebutkan itu. Dia mengerling kembali dan melihat bahwa Hang Ing sudah berhenti menyisi rambutnya. Rambut itu hitam mengkilap, menghias kepala darah itu sehingga kepala itu tampak seperti setangkai bunga mawar. Manisnya bukan main. Hang Ing, Kun Leong berhenti sebentar karena jantungnya berdebar oleh dugaan yang bukan-bukan tadi dan oleh ketegangan usahanya untuk memancing dan menyelidiki. Hem, Hang Ing menoleh, mereka saling berpandangan dan kembali Kun Leong yang terlebih dahulu harus menundukkan kepalanya yang gundul karena pandang matu darah itu seolah-olah memiliki daya menembus sampai ke dalam dadanya. Mengapa engkau menolak pinangan pangeran Hon Wiyong? Dia putra kaisar dan komadan aku tidak mencintanya Hang Ing menyambung cepat. Tapi, dia putra kaisar, berkuasa dan kaya raya, dia tampan dan gagah pula. Biarpun dia seratus kali lebih berkuasa, kaya raya, dan tampan gagah, kalau aku tidak mencinta, apakah aku harus memaksa diri? Agaknya engkau amat mementingkan cinta dalam perjodohan. Tentu saja. Menikah tanpa cinta sama dengan memasuki gerbang neraka. Hmm, apakah kau tidak berpendapat demikian, Kun Leong? Entahlah. Hanya, kasehan pangeran Hon Wiyong. Ah, salah mereka sendiri. Laki-laki yang tidak tahu diri. Betapa banyaknya pria yang hendak memaksakan cintanya kepada seorang wanita. Kalau ditolak, adalah kesalahan mereka sendiri. Mengapa harus dikasihani? Kun Leong mengangkat muka memandang wajah itu dan tampak olehnya betapa wajah yang cantik itu dihias senyum mengejek, agaknya merasa jijik terhadap cinta kaum pria. Banyakkah sudah kau dicinta orang? Banyak sekali. Hmm, mengapa mengeluh? Pantas kau berani menolak cinta seorang pangeran. Kiranya banyak pria yang tergila-gila kepadamu. Apa salahnya? Tidak apa-apa, aku hanya, Hmm, tidak ada seorang pun yang mencintaku. Ahaha masa. Kau seorang pemuda yang gagah dan tampan, pandai mengendalikan diri, berbudi mulia suka menolong orang lain tanpa pamrih. Betapapun, tidak ada yang mencintaku seperti begitu banyak pria mencintamu. Kalau ada yang mencintamu, tidak mungkin. Gundul miskin seperti aku, lebih pantas disebut jembel, mana mungkin. Ahaha, betapapun juga aku tidak sudi menikah selama hidupku. Hei, mengapa? Perempuan di dunia ini sama saja. Wah, agaknya mendalam sekali pengetahuanmu tentang perempuan. Dari mana semua pengetahuanmu itu? Dari buku pula nada suara Hang Inhamat mengejek dan pandang matanya seperti seorang ibu guru memandang seorang murid cilik yang bodoh dan nakal. Akan tetapi Kun Liong tak mempedulikan nada suara dan pandangan itu, lalu melanjutkan dengan keras kepala, sekali seorang laki-laki mengambil perempuan sebagai istrinya, maka akan celakalah dia. Hidupnya akan merupakan siksaan, karena perempuan yang menjadi istrinya akan selalu menguasainya, mengikatnya, merong-grongnya. Akhirnya dah akan kehilangan kebebasannya dan menyesal pun sudah terlambat. Wah, seperti itukah penilaianmu terhadap perempuan? Kau menganggap bahwa semua wanita itu seperti yang kau ceritakan tadi? Dan kau mengira bahwa semua pria memiliki pendirian seperti engkau, hidupnya dirusak oleh istri? Betapa sombongmu, Kun Liong. Akan tetapi Kun Liong tak peduli. Betapapun menariknya Hang In hingga membuat dia terpesona, membuat hatinya lemah, namun yang dihadapannya ini tidak lain juga hanya seorang wanita. Maka dia melanjutkan kembali, suaranya penuh semangat seakan-akan dia mempertahankan pendiriannya mati-matian terhadap serangan dari luar. Aku tak akan sudi menikah, kecuali dengan seorang wanita yang selalu menjadi idaman hatiku semenjak aku kecil. Waduh! Kecil-kecil sudah mengidamkan seorang wanita. Hebat kau, Kun Liong suara Hang In mengejek sekali, bahkan diperkuat dengan senyum simpulnya, membuat hati Kun Liong makin panas. Wanita seperti apa sih, idaman hatimu itu? Aku baru mau menikah dengan seorang wanita yang halus budi bahasanya, manis tutur sapanya, lemah lembut geraknya, suaranya seperti nyangian burung di waktu pagi, tutur sapanya bagaikan hembusan angin lalu sepoi sopi, gerak-geriknya seperti batang pohon yang liu tertiup angin, tidak hanya cantik jelita pada lahir saja, melainkan lebih cantik lagi di batinnya, penyabar, ramah, tidak pernah cemburu, keibuan, taat, setia, dan pendeknya. Wanita yang luar biasa tidak ada caca-celanya, seperti bida dari kahyangan yang diceritakan di dalam dongeng. Seperti, seperti kualan impo wasat sendiri. Seperti, ah, perempuan idamanmu itu harus dilahirkan lebih dulu, Kun Liong. Tian harus membuat perempuan itu khusus untukmu seorang, untuk seorang pria sombong yang sesombong-sombongnya, Tolol yang setolol-tololnya dan, dan, maaf, Hang Ing, Kun Liong terkejut juga melihat darah itu bangkit berdiri, menegakkan kepala dan matanya seperti dua bola api hendak membakarnya. Seluruh sikapnya jelas menunjukkan kemarahan yang ditahan-tahan, adapun suaranya bercampur nafas sesak seperti mau menangis. Komadan, dan, perutku menjadi mual melihatmu setelah melontarkan kata-kata terakhir itu, dengan langkah gontai, dengan pinggul menonjol pada terbayang dibalik kain yang sederhana dan pendek itu, Hang Ing pergi meninggalkan Kun Liong, menaiki anak tangga lalu masuk ke pondok kecil itu. Terdengar dia menutupkan pintu kamar keras-keras, dan tampak dari luar daun jendela juga dihempaskan kuat-kuat. Kun Liong masih duduk di pasir, bengong terlongong memandang ke arah pondok, hatinya bingung sekali. Akhirnya dia pun menarik nafas panjang, menekan penyesalan hatinya. Kenapa dia harus menyesal melihat Hang Ing marah-marah? Biarlah, bila darah itu merasa sakit hati, dia sudah menguras isi hatinya, sudah mengemukakan pendapatnya tentang wanita. Dia tidak akan jatuh cinta seperti pria-pria tolol itu, seperti pangeran Hong Wiong, seperti Wan, dan yang lain-lain. Dia ingin terus bebas. Kembali dia menarik nafas panjang. Betapa sunyinya setelah Hang Ing pergi ke pondok. Alangkah menjemukan keadaan sekelilingnya. Cahaya bulan tidak gemilang seperti sinar keemasan lagi, melainkan mendatangkan kepucatan yang hampa. Mengapa ada menyesal telah menyakitkan hati Hang Ing? Bukankah darah itu malah yang menyakitkan hatinya? Mula-mula mengatakannya tidak waras alias gila. Kemudian apa yang dikatakannya dalam kalimat-kalimat terakhir ketika marah tadi? Bahwa dia adalah seorang pria yang sombong sesombong-sombongnya, tolol setolol tololnya dan bahwa dia memualkan perutnya. Hem keluhan ini keluar dari dadanya menyesak kerongkongannya. Dia menengadah. Bulan Purnama tersenyum mengejek kepadanya, seperti senyum Hang Ing yang tadi mengejeknya. Dia memandang marah. Ingin dia dapat melumuri muka bulan dengan pasir di tangannya. Akan tetapi awan membantunya. Awan putih tebal merayap lewat, menyembunyikan bulan yang kini hanya tampak sebagai bulatan yang pucat tak berdaya. Seperti Hang Ing. Darah itu menderita hebat. Di pulau kosong, hanya bersama dia, namun apa yang sudah dia lakukan? Menyakitkan hatinya. Ah, betapa kejamnya dia. Biarpun dia tidak mau jatuh cinta kepada wanita manapun juga, akan tetapi tidak selayaknya dia menyakitkan hati Hang Ing seperti itu.